Viewer, inilah kalau santri mengatur lalu lintas di perempatan di kota santri Tegarjo Ternyata santri tidak hanya bisa baca Al-Quran Membaca Al-Quran dengan tajwid yang bagus Tahu tentang mahrot, tahu tentang idgom, idhar, idgom biguna, idgom bilaguna Tetapi santri pun bisa mengatur lalu lintas Sebagaimana polisi lalu lintas Lalu lintas di perempatan ini rame lancar Tadi ada tiga orang mengatur lalu lintas di perempatan di depan saya Tampak di sana seorang santri Santri Kodok Tegarjo Sedang mengatur arus lalu lintas Pendaraan yang datang dari sebelah sana adalah dari Kopeng atau dari Salatiga Sementara Arus lalu lintas yang dari kerat Itu dari arah kota Magelab Dan dengan tenang Sang santri Berada di jalan Untuk mengatur lalu lintas Supaya lalu lintas Tidak macet Bukan hanya tidak macet Tapi tidak kacau Dan disini dibutuhkan Relawan Untuk mengatur lalu lintas Kebetulan Yang mengatur lalu lintas disini adalah Para santri Santrinya Sobat kita Bus Yusuf Tampak ada sebuah Jet bus Berhenti Dan menurunkan Sejumlah Penumpang Terima kasih telah menonton Saat sore di perempatan ini memang Ramai Sebagaimana Pertigaan Di depan Terminal Tegarjo Di sebelah timur Dan tampak seseorang memegang Handy tolpi Atau HP Oke Saya akan coba Ajak berbincang Dengan Seseorang Yang pegang HP Di Sedang itu Selamat sore mas Itu kok Tanpa ada bis berhenti Itu Rombongan Dari mana itu Kedatangan santri Oh kedatangan santri Jadi Balik lagi ke pondok Gitu ya Setelah Apa Sawalan Di daerahnya masing-masing Terus balik lagi ke pondok Dan itu Tamu-tamu itu juga Baru seseorang mengantar Anu ya Santri Oh iya Oke Namanya Mas siapa Mas Nur Mas Nur Kalau tinggal di Asal Asrama TBN Asrama TBN Asal dari Kutamanan Dari Jogja Oh dari Jogja Di Jogja ya Oke mas Tampaknya Saya Tidak bisa melanjutkan Interview Dengan Sang Santri Karena Sang Santri Sibuk mengatur Lalu lintas Ya Tampak disini Ya Disini sangat rame Karena Kedatangan Para Santri Dari daerahnya Masing-masing Ya Dan ini Baru saja Meninggalkan tempat Setelah mengantarkan Para Santri Disana masih banyak Sejumlah Kendaraan Yang mengantarkan Para Santri Setelah Ber Lebaran Di daerahnya Masing-masing Tampak Arus lalu lintas Dari Arah Kopeng Menuju Magelang Berjalan Merayap Sementara Sementara Jumlah Santri Masih mengatur Arus Lalu lintas Bus yang Sesaat tadi datang Untuk mengantarkan Santri Yang belajar Di Kondo Negarjo Asuhan Gus Yusuf Muhammad Yusuf Budori Santri Santri Mengatur Lalu lintas Dengan Sigap Dan Penuh Ketenangan Agar Lalu lintas Tidak Macet Di Perempatan Ini Kendaraan Yang Pengantar Santri Baru Tanda Meninggalkan Tempat Sambil Mengacung Langku Berwarna Merah Mengatur Lalu lintas Memberhentikan Atau Menjalan Oh sementara ini Bus yang Sesaat tadi Datang Sudah Meninggalkan Tempat Untuk Kembali Oh ini tampaknya Kendaraan dari Yogyakarta Dan Rombongan Santri Yang Baru saja Datang Adalah Santri Dari Yogyakarta Mereka Tampak Membawa Akomodasi Bisa Beras Bisa Ini Instan Bisa Apa Saja Kebutuhan Untuk Kebutuhan Hidup Mereka Di Pondok Ini dari Jogja Tampaknya Ya Oh dari Cilacap Tapi kendaraan Bus tadi Dari AB Jogja Oh dari Cilacap Oke Silahkan Inilah Santrinya Gus Yusuf Sobat Saya Santrinya Banyak Sekali Belajar Di Api Tegardo Wih 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 Itu Saja Liputan Bahkoros Dari Perempatan Kota Santri Tegardo Untuk Viewer Semuanya Salam Dari Mbah Koros Teng Tengg Celebram Tengg $ Tengg Dari Tengg Dari selamat menikmati selamat menikmati